Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecamannya di seluruh Indonesia Nusantara jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya guys ya semoga video ini menambah ilmu-ilmu para pecinta-pecinta burung lobet yang khususnya bagi pemula ya cara perawatan burung lobet yang benar itu sangat gampang sekali guys ya, anda harus sering-sering mandiin burung lobetnya biar dia seger dan birahinya itu menjadi stabil dan anda bisa memakai ebot lobet ini ya, kalau saya pemakaiannya pakannya saya memakai ebot lobet tapi semua pakan itu bagus semua ya tinggal tergantung anda, tapi saya memakainya ebot lobet ini guys ya, ebot lobet ini dibuat dari bahan pilihan jadi dilengkapi vitamin-vitamin ya guys, sehingga burung lobet itu menjadi sehat bukar setiap hari dan menambah gacor ini ya, saya memakai ebot lobet harganya 10 ribu kalau di kampung saya ebot lobet ini guys ya guys ya para teman-teman, para sahabat-sahabat kecoh ya kan, rawatlah burung anda dengan baik gantilah air minumnya ya kan dan mandikan tiap hari kalau bisa diembunin pagi guys ya cara perawatan lobet saya ini itu saya mandikan dan saya jemur karena apa? karena sering burung sering dijemur pagi itu bisa menguatkan vital suara dan dia ngekeknya menjadi panjang guys ya jadi para teman-teman, para sahabat-sahabat kecoh jangan lupa rutin ya kalau pengen lobetnya pengen juara ya kan dan bisa anda memakai vitamin ebot joss juga bisa atau pakan ebot lobet atau pakan yang anda suka ya guys ya tapi kalau saya pemakaiannya saya jujur sekali saya itu memakai pakan ebot lobet dan sering masteri burung lobet yang suara ketik ya lobet ngetik itu guys ya dan kalau bisa diembunin pagi ya karena embun pagi untuk membuat burung menjadi bugar dan menjadi nafas menjadi sehat dan ngekeknya menjadi panjang itu harus penting embun pagi itu harus penting para sahabat-sahabat kecoh dan mandi pagi itu penting sekali ya guys ya ini habis saya mandiin terus saya jemur jemur itu juga penting karena jemur itu bisa menyetabilkan birahi menghilangkan lemak di burung ya biasanya kalau burung kegemukan itu biasanya dia tidak anugas tidak apa itu tidak mau bunyi nah makanya itu sinar matahari pagi itu menyehatikan burung dan tidak akan burung sakit ya guys ya menghilangkan penyakit gitu ya dan saya ingetin para teman-teman anda bisa memakai vitamin ebot joss atau pakan ebot lopet bisa anda jemur dan anda umbar gitu saran saya ya guys ya itu rutin dan sering-sering di keplokin ya sering-sering di keplokin dan sering-sering dimasterin kan maseran-masteran burung kan di youtube kan banyak ya kan para teman-teman para sahabat-sahabat gicomannya semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat gicom yang pecinta lopet ya kan gampang sekali kok caranya gitu tapi lopet ini kalau di rumah jarang ngekek guys beneran tapi kalau di gantangan itu ngekeknya panjang-panjang ya sampai pernah 2 menit juga pernah ini 2 menit terus 1 menit 30 terus 1 menit 46 detik dan sampai 2 menit lebih 2 detik nah saya soalnya saya itu saya hitungin sama hp pas ngekeknya di gantangan itu lopet ini ya gitu tapi lopet ini jarang bunyi kalau di rumah ya tapi kalau di gantangan saya kurang tahu kalau di gantangan kok dia gak cor gitu alhamdulillah ya guys ya caranya perawatan itu kalau lopet itu sangat simpel sekali sangat gampang sekali ya pokoknya mandi rutin jemur pagi embun pagi dan pakailah pakan ebot joss eh ebot lopet guys pakailah pakan ebot lopet dan saya itu kasih vitamin ebot joss guys tapi kalau saya jemur kayak gini gak saya kasih vitamin nanti bisa jemur terus saya kasih vitamin gitu dan para teman-teman ya kan kalau bisa itu ada yang biasanya kan lopet kan ada yang di ada untulan ya kan kalau lopet ini gak memakai untulan biasanya kan lopet kan beda-beda ada yang memakai untulan gitu ya kan tapi lopet saya itu alhamdulillah gak memakai untulan cuma satu ini saya beli lopet ini lebut ini jinak guys bener lebut ini jinak ini saya belinya cuma 300 ribu rupiah ya saya belinya jinak lebut jinak tapi dia emang anu kayaknya lebut pekter ini karena saya itu anu guys kok lebut ini kok dirumah kok jarang bunyi gitu ya saya pikir ya biasanya kalau lebut jarang bunyi itu kalau di gantangan itu kalau dilombakan itu biasanya panjang-panjang terus saya beli kan punya teman saya terus saya beli 300 ribu saya rawat terus saya kasih makan ebot lobet rutin pokoknya saya memakai makan ebot lobet rutin guys terus saya mandiin pertama di tempat teman saya itu jarang dimandiin lobet ini guys ya tapi di tempat saya alhamdulillah saya rawat alhamdulillah jadi dapat juara gitu pokoknya kalau teman-teman kalau mempunyai lobet kalau di rumah biasanya biasanya enggak bunyi itu malah justru malah paling bagus guys justru justru malah kalau di gantangan itu dia malah ngekeknya panjang-panjang kalau di di rumah jarang bunyi ya kan soalnya lobet saya ini kalau di rumah itu cuma cacat-cacat doang enggak jarang ngekek-ngekeknya jarang enggak pernah karena apa enggak enggak pernah saya tempel lapor saya ini cuma satu ini kan enggak pernah saya tempel terus saya aduh kok malah dia ngerolah panjang-panjang dia nembaknya itu kalau di gantangan sampai 6 kali 5 kali guys ini ya ya paling rata-rata ya 40 detik gitu ya pokoknya paling panjang itu pas saya lomba tiket 30 ribu itu nembaknya sampai 2 menit lebih sedikit gitu lobet ini ya dapat juara 2 ya guys ya para teman-teman para sahabat-sahabat kico rawatlah burung anda dengan sepenuh hati insya Allah pasti burung anda akan dijamin pasti anugas pasti ngekek ya para teman-teman ini pakanya lobet hebat lobet paid nih ya ini ya ini yang berl conjunto rascta dip 또 ya ini sudah ini-v rascta ini ように tapi itu ini warna licis-愛 ini ini api ya telan-mah 16 fitulah caranya ini saya memakai pakan epot lopet para teman-teman para sahabat-sahabat kecomania saya tidak bohong ya epot lopet ini harganya cuma 10 ribu rupiah pokoknya dijamin lopet anda insya Allah bakal ngakek panjang dan sehat bukar setiap hari terhindar dari penyakit ya sudah dulu semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecomania di seluruh ilmu san santara jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen ya kalau video ini bermanfaat silahkan dipakai ya guys ya kalau burung sering-sering dimandikan itu bulunya sampai kinclong kayak gini guys ya dan bersih terhindar dari penyakit ya guys ya oke ya sudah dulu para teman-teman jangan lupa sholat dan berdoa ya kan dan kalau mempunyai uang banyak jangan lupa sodakoh ya karena sodakoh itu membuat uang kita menjadi tambah banyak oke ya sudah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya didis guys tuh ya bulunya sampai sampai nginclong bulunya ya kan saya jemur saya jemur kayaknya senang dia seger dia kalau orang ngapian wey bulunya sampai nginclong kalau sering gimandiin ricaklah nginclong bulunya sekitar ini panik 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 tiga-tiga enggak selamat menikmati